Indomie, sponsor, hubungin di bawah ini nih nomornya nih. Sejak bersanding dengan Vicky Naki, pesona Tukba Kiara semakin mempesona. Kecintaannya pada Indonesia sepertinya sudah tidak perlu diragukan lagi. Selain saat ini dia juga sudah mulai fasih bahasa Indonesia, dia juga begitu menyukai makanan Indonesia. Indomie, sponsor. Please, sponsor. Dalam setiap kesempatan bersama Vicky, Tukba sepertinya sangat menyukai produk mie instan dari Indomie. Karena setiap kali dia sering menyanyikan jingle iklan Indomie, kekuatan netizen Indonesia telah memberikan impact yang besar kepada popularitas Vicky dan Tukba. Hingga nama mereka semakin banyak menjadi pembicaraan di kalangan warganet. Klu-klu yang sering dibuat Tukba dan Vicky untuk produk Indomie, seakan telah direspon oleh manajemen Indomie. Dan tentunya ini bukan hal yang mudah, sebab pastinya perusahaan sebesar Indomie tidak akan sembarangan untuk mendelegasikan produk mereka untuk bisa dipromosikan oleh influencer maupun YouTuber yang tidak memiliki pengaruh di masyarakat. Samput hari dengan yang bikin semangat. Indomie goreng aja, bahannya asli, berkualitas. Mie-nya kenyal. Aromanya narik banget. Ditambahin apapun, makin gokil enaknya. Sepirik Indomie goreng buat siapapun, bikin hari semangat. Pada Instagram stories-nya Rabu tanggal 21 September tahun 2022 ini, Tukba memposting sebuah iklan promo Indomie, varian baru rasa kebab rendang. Sepertinya postingan ini merupakan sinyal yang telah direspon oleh perusahaan Indomie untuk membuat varian terbarunya dengan memadukan dua rasa, yaitu rasa khas Indonesia dan Turki. Seperti diketahui jika rendang merupakan makanan khas dari Padang, sama dengan tempat asal kelahiran Mama Vicky. Sedangkan kebab merupakan makanan khas dari Turki yang sudah sangat familiar di dunia. Jika kita telisik dengan cocokologi yang ada, perpaduan dua ciri khas makanan ini sepertinya sangat berkaitan dan memiliki kesamaan dengan Vicky dan Tukba, di mana saat ini mereka sedang menjalin sebuah hubungan cinta antar dua negara. Pengaruh Tukba nampaknya begitu besar kepada follower maupun fans fanatiknya. Sebab apapun yang berkaitan dengan Tukba akan selalu menjadi sorotan bagi fansnya. Semoga klu-klu yang diposting Tukba pada Instagram storiesnya tentang Indomie varian baru rasa kebab rendang ini bisa lekas terwujud, dan semoga Vicky maupun Tukba bisa benar-benar menjadi brand ambasador Indomie varian baru ini. Tentunya jika produk tersebut dapat dipromosikan mereka berdua, pastinya akan lebih meningkatkan engagement produk Indomie lebih luas lagi, terutama di mancan negara. Ditambah dengan follower Vicky yang jutaan pasti akan membuat produk ini laris manis. Indomie ini udah berapa kali, ayolah Dem. Ayo lah Indomie. Ini di bawah ada nomor manajerku lho. Terima kasih telah menonton!